Halo teman-teman assalamualaikum selamat subuh ya selamat subuh ini aku coba siangan ini subuhnya ini mau bikin saus teriyaki dulu nih ayamnya udah kemarinasi kasih garam nih ayam mau bikin chicken katsu wah teriyaki gitu ya chicken katsu teriyaki ini pakai bawang putih aja saus-salsanya ada saus apa saat teriyaki saus tiram saus tomat kecap manis nanti siram maizena ya ini balur ke sini dulu ke tepung terigu biasa biar menempel ribet lalu ke telur ini ayam dada dada ayam bisa pakai apa namanya aku pakai bagian pahanya ya yang tanpa tulang belinya oh ya selamat menikmati suaranya masih serak ini videonya kelanjutan dari semalam yang jalan-jalan biar durasinya cukup cepat sekali ini terlalu panas sapinya tadi yang pertama ini sudah dikecilin selamat menikmati ini nasi sama ayamnya sudah potong-potong biar gampang ini belum selesai ya untuk lauk di rumah nanti juga ini ayam katsu berantakan ini belum selesai nanti aja dilanjut aku mau bikin sambil nitrika aku mau lanjut nitrika dulu ini kemarin aku beli pisang kopok bentar berapa biji aja simakku ini ini ubi ciri apa ubi madu ada apa ini namanya ini keladi terus ubi biasalah ubi ubi oren sama sama ubi yang dalamnya agak kuning ya mau kurebus aja deh sudah jadi nih teman-teman masih ngepul ya keladinya pisang udah aku bela-bela ya ini direbus aja mau dikukus pun boleh tapi lebih empuk direbus sih masih ngepul ya enak sekali ini mari sarapan selamat beraktifitas untuk teman-teman semuanya ya halo teman-teman assalamualaikum selamat sore ini habis asar ya kebetulan aku ada tiap hari kan insya Allah makan ini ya rebus-rebusan pisang kepo ya mau dikukus mau direbus terus ubi ya ubi jalar ubi manis ubi ungu kuning ubi madu ya macem-macem ubi-ubian lah ganti-gantian ya seadanya tapi ya kadang beli dikit-dikit kadang beli sekilo-sekilo gitu terus talus ya nah ini juga nih talus nih talus dan ubi nah ini aku pengen buatin apa sih ini kolak biji salak ya kolak apa sih bubur candil lah biji salak lah pokoknya lah itulah jadi pakai aku gak pakai takaran ya teman-teman jadi ini ada dua tadi besar-besar jadi aku rebus ya mau dikukus silahkan aku rebus aja deh males ngeluarin kukusan rebus sampai betul-betul empuk tepungnya pakai tepung tapioca keknya pakai tepung ketan juga cocok-cocok aja sih tapi aku pakai tepung tapioca aja deh aduh ini tepung ketan juga ada tapi kayaknya pakai tepung tapioca aja ini gula merah semoga enak udah lama banget gak bikin ini oke ini ubi kuningnya mau ku alusin dulu ya ingat kalau panas-panas jangan pakai yang plastik pakai aja yang keramik ataupun stainless ini mau pakai ulekan aja deh oke nah ini sementara aku mau rebus ini dulu gula merah kadang gula merah tuh kadang ada kotor jadi ntar di ini aja di apa namanya disaring ya mau direbus dulu itu habis itu nah ini sudah dingin aku kasih tepung ini aja ya tapioca nih secukupnya aja sih secukupnya seenaknya dipulung gitu loh dikit-dikit aja ngasihnya masih hangat pokoknya bawaknya ini disarik dulu hitam kotorannya dikit aja enaknya ya sore-sore ya kan sambil lihat burung-burung di depan nah ini dia nah nah dulu hmm foto dulu foto oke aduh bismillah wah lumayan juga ya lumayan okeh ini nah ini gak punya santan fresh adanya santan instant ini ini udah tinggal sedikit nanti kasih larutan air dan apa ini namanya tepung tapioca nya ya secukupnya aja terus kasih garam sama vanili oh ininya lupa daun pandannya lupa oke ini mau aku tuang sambil diaduk cepat ini aku tambahin gula pasir ya sesuai selera oke ini kurang sedikit lagi jadi makannya makan puah tepung oke ini pas tuh pas gini nanti kan kalau sudah agak dingin agak kental lagi kayaknya ya kayaknya tapi memang lebih enak yang kental sekali nanti kan dikasih kuah lagi oke meletup meletup udah oke lah oke selesai tinggal bikin kuah ini belum ya barusan ada paket oleh-oleh dari sahabatku di jambi tepatnya di kuala tungkal alhamdulillah dia mamanya balik jenguk kakaknya di batam ini besar loh besar sekali oke enak 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 kerupuk ikan asli tungkal ini jambi kuala tungkal semoga nanti aku ada rezeki juga bisa kirim-kirim juga tapi kok kirim-kirim dari batam itu repot teman-teman karena banyak apa sih pajaknya yang gak kuat ya sayang ya mendingan kirimnya entah beli di sopi terima kasih Ani semoga murah rezekinya selalu ya Faiz dan adiknya juga sehat selalu makin soleh dan soleha alhamdulillah sudah selesai kuahnya juga rasanya ada gurih-gurihnya wangi vanili pandan pokoknya mantep jadi santan karanya itu aku satu itu ya 200 gram atau 200 mili itu ya diinikan semua dituang semua biar mantep oke deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati